Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtuber Pemula semuanya Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial Channelnya yang selalu membahas tutorial seputar Youtube buat para Youtuber Pemula Oke Sobat teman-temanku semuanya di video kali ini Saya akan memberikan tip bagaimana cara upload video ke Youtube Biar jernih beresolusi 1080p dengan berkualitas HD Tentunya jika video Youtube kita berkualitas bagus ataupun kualitas HD Penonton pun akan mungkin akan nyaman menonton video Youtube kita Nah caranya sangatlah mudah sekali ya teman-teman Yang pertama kita harus mempunyai bahan video yang akan di upload tentunya ya Nah disini saya sudah mempunyai bahan videonya yang akan di upload ke Youtube Nah bahan video ini kalian harus edit terlebih dahulu supaya beresolusi 1080p Nah ini kebetulan sudah ada video saya yang akan saya upload dengan beresolusi 1080p ya Dengan format MP4 Nah selanjutnya jika sudah mempunyai bahan video yang akan di upload ke Youtube Teman-teman tinggal buka saja aplikasi Youtube nya di handphone seperti ini ya Nah selanjutnya teman-teman tinggal buka di bagian tanda plus ini ya tinggal tekan saja Nah kemudian tinggal pilih lagi di bagian upload video Nah nanti kita akan diarahkan ke beranda halaman galeri handphone kita ya Nah disini galeri handphone saya di mana video saya disimpan video yang tadi akan saya upload Nah yang ini ya teman-teman saya akan langsung klik saja Nah oke teman-teman ini setelah videonya di klik kita disuruh untuk mengisi beberapa langkah ini ya Pertama kita isi judul kemudian deskripsi kemudian visibilitas mau publik ataupun tidak publik Kemudian di bagian audiens ataupun penonton kita pilih ya kita tentukan apakah dibuat untuk anak-anak Ataupun tidak dibuat untuk anak-anak Nah kemudian di bagian lokasi juga kita isi Selanjutnya kita tambahkan ke playlist juga kita boleh isi atau boleh tidak ya Nah selanjutnya disini di bagian izinkan remix audio ya kita boleh isi juga ataupun boleh tidak Selanjutnya juga kita isi di bagian komentar ya Nah selanjutnya di bagian visibilitas ya di bagian visibilitas ini Usahakan jangan dulu di publik ya ini kan sudah centang publik nih Teman-teman pilih saja di bagian tidak publik ya Biar nanti hasil gambar videonya itu bagus ya Nah jika nanti prosesnya sudah selesai di upload baru kita rubah ke bagian publik ya Cara merubahnya nanti kalau sudah prosesnya proses penguploadannya sudah selesai baru kita rubah ya Nah selanjutnya Jika semuanya sudah selesai ya Nah tinggal klik saja di bagian upload Nah setelah ini teman-teman jangan kemana-mana dulu ini masih berlanjut ya Kita buka di handphone yaitu Di bagian aplikasi google chrome ya Loh kenapa kita buka aplikasi google chrome Nah disini kita akan masuk ke youtube studio yang versi desktop Nah ini langsung dipersingkat saja biar cepat ya Setelah kita masuk di youtube studio yang versi desktop ya Di menu konten channel kita akan melihat Nah di bagian video yang kita upload ya Nah ini baru terlihat sekitar 20% ya Baru 20% ya Kalau teman-teman ingin membatalkan upload silahkan klik saja batalkan upload ya Nah disini kita akan Lihat di bagian detailnya seperti tadi ya Kalau di versi desktopnya itu lebih lengkap lagi ya Tidak seperti di aplikasi youtube Nah ini teman-teman ya judul sudah terisi Kemudian deskripsi juga sudah terisi ya Nah yang belum yaitu di bagian thumbnail Kemudian yang playlist juga belum Kemudian ini nih di bagian menu penonton Sudah terisi juga ya Nah selanjutnya teman-teman Nah di bagian visibilitasnya Nah visibilitasnya kan belum publik ya Ini masih tertunda Jadi Prosesnya nanti Kalau misalkan video ini sudah selesai di upload Nah disini Nah ada link youtubenya Kemudian ini kualitas videonya juga Masih SD Atau standar definition Jadi begini teman-teman ya Pentingnya visibilitas itu Tidak langsung dipublikasikan Kalau kita langsung publikasikan Ini kan sedang proses Kualitasnya juga baru standar Jadi otomatis nanti penonton melihatnya itu Kualitas yang standar Otomatis video kita akan dilihat oleh penonton itu Dengan kualitas yang Tidak bagus ya Tidak HD atau tidak jernih Jadi nanti Kalau misalkan Disini sudah ada kualitas HD nya Kemudian prosesnya sudah selesai Barulah kita Pilih yang di bagian publik Ya artinya nanti penonton hanya akan melihat Video yang berkualitas HD saja Berkualitas jernih Oke teman-teman Nah sambil menunggu Prosesnya berjalan Ya teman-teman Periksa lagi settingan mana Yang belum Selesai disetting Silahkan Oke teman-teman Ini proses uploadnya sudah selesai ya Terlihat dari sini Dari kualitas videonya Ini sudah ada kualitas HD Jadi Di bagian visibilitasnya Nanti teman-teman tinggal ubah saja Ke bagian publik Jika ingin mempublikasikannya Dan Jangan khawatir Gambarnya jelek Ya nanti Gambarnya akan jernih dan bagus ya Karena ini sudah berkualitas HD Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa buat teman-teman Yang belum subscribe ke channel ini Silahkan di subscribe dulu Dan jangan lupa pula Bagikan video ini Supaya bermanfaat Buat teman-teman sekalian Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan Tentunya Video-video Yang berguna Dan bermanfaat Buat perkembangan Channel Youtube kalian Sampai ketemu lagi Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton